Pemprov DKI Jakarta kembali memperlakukan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap mulai Senin tanggal 3 Agustus 2020. Awalnya sistem ganjil genap ditiadakan mulai Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Ketentuan sistem ganjil genap ini tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 88 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No. 155 tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kembalinya pemberlakuan sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap, Kompoteli BW selaku kasat lantas Polrestro Jakarta Timur turun ke jalan untuk memberikan himbawan kepada pengendara roda 4 dan roda 2 selama 3 hari pertama. Kompoteli selaku kasat lantas Polrestro Jakarta Timur menjelaskan, polisi hanya melakukan sosialisasi terkait sistem ganjil genap kepada pengendara mobil selama 3 hari pertama. Apabila ditemukan pengendara mobil yang melanggar sistem ganjil genap, mereka hanya akan ditegur dan tidak dikenakan sanksi tilang. Dari Jakarta, Ibtu Muslim, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.